Intro Assalamualaikum Selamat datang di Bigi Ferry Channel Pada video kali ini Saya akan berbagi Bagaimana cara pengoperasian Dari Volvo Text Tool Nah ini adalah Laptop yang sudah Terinstall Program dari Volvo Text Tool Atau VTT Nah tampilannya adalah seperti ini Sebelum menonton Videonya jangan lupa subscribe Dan tekan loncengnya Agar dapat video yang terbaru Dari channel ini Terima kasih Oke guys Ini adalah Volvo komunikasi Yang berfungsi untuk Menghubungkan Dari Volvo Truck Ke laptop Yang sudah Di install software Volvo Text Tool Atau VTT Nah semua indikator ini Akan menyala Saat pertama kali digunakan Ini adalah Indikator Power USB Warnanya hijau Dan ini adalah Indikator Power Vehicle Warnanya hijau juga Dan ini adalah Indikator WLAN Active Warnanya biru Ini adalah Indikator Error Warning Warnanya kuning Dan ini Indikator Temperature Warning Warnanya kuning juga Dan ini adalah Indikator Critical Error Warnanya merah Berikut ini adalah Kabel penghubung Dari Volvo Truck Ke Volvo Komunikasi Yang digunakan Untuk Volvo Truck Versi 2 Selanjutnya Ini adalah Kabel penghubung Dari Volvo Komunikasi Ke Laptop Yang sudah Terinstall software Volvo Track Tool Nah ini dihubungkan Ke Volvo Komunikasi Dan ini dihubungkan Ke Port USB Pada Laptop Selanjutnya Ini adalah Kabel penghubung Dari Volvo Truck Ke Volvo Komunikasi Yang digunakan Untuk Volvo Truck Versi 4 Berikut ini adalah Pemasangan Kabel penghubung Pada Volvo Komunikasi Pastikan Tanda kuning Saling bertemu Kemudian Arah panah Harus sesuai Jika sudah Maka tekan Lock Dari kabel penghubung Tersebut Ini adalah Kabel penghubung Yang nantinya Dipasang Pada Laptop Yang sudah Terinstall Software Volvo Textful Selanjutnya Kita pasang Kabel penghubung Dari Volvo Komunikasi Ke Volvo Truck Nah ini adalah Kabel penghubung Untuk Volvo Truck Versi 4 Dan siap Untuk Digunakan Pada Unit Volvo Truck Pemasangan Kabel penghubung Pada Volvo Truck Ada di Sisi Operator Di bawahnya Steering Wheel Nah pastikan Terhubung dengan Kuat Selanjutnya Kita pasang Kabel penghubung Ke laptop Pada Port USB Di laptop tersebut Kemudian Kita Onkan Suite Contact Disini Indikator Power USB Menyala warna hijau Dan Indikator Power Vehicle Menyala juga Warnanya hijau Jika seperti ini Maka Volvo Textful Siap Untuk Digunakan Nah tampilan dari Laptop Seperti ini Kemudian Kita bisa klik Dua kali Pada icon Textful Kita tunggu Sampai Proses loadingnya Selesai Kemudian Kita isi User ID Yang sudah Diberikan Oleh Vendor Dan pada Connecting Option Kita pilih Walk of Lens Setelah itu Kita klik OK Berikut adalah Proses Pembacaan Dari Full Foot Textful Pada Unit Yang akan Kita Periksa Disini Sebagai contoh Kita isi AKS 018 Pada Enter notes Kita isi PPM Kemudian Kilih Start Kemudian Pilih Note Dan Full Foot Textful Siap Digunakan Untuk Programming Diagnostik Tes Dan Kalibrasi Selan Was Tuk Tuk Hari Eh Ser Eh 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 Terima kasih.